Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunnah Merenah Yuk, belanja di Terbiah Sunnah Mart Dengan belanja di Terbiah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah, hamdan kesiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yardoh Asyadu an la ilaha illallah wa ahlala sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Qala Allah Ta'ala fi kitab al-karim A'udha sami'il alimna syaitan al-rajim Ya ayuhal ladhina amunutakullaha haqqa tukatih Wa la tamutun ilahu antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum minasi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa'a Wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amunutakullaha haqulu qawlan sadida Yuslih lakum wa amalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa ma yuta'illaha wa rasulahu faqud faizu san-azima Amma ba'd Fa inna khairal kalami karamullah Wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa asyarul umuri muhlisatuhu ha Wa kula muhlisatin bid'ah Wa kula bid'atun dalalah Wa kula dalalatin finnar Ikhwan afidin azanallahu wa yakum Bapak-bapak dan ibu-ibu Ikhwan wa akhwad yang hadir di Masjid Raya Cipaganti Bandung Dan juga para pendengar dan pemirsa Yang bergabung bersama Tarbiah Sunna Media Di saluran Pabas 76 AM Atau bersama Channel Youtubenya ya Sebagaimana yang kita sampaikan Di kajian kita di sore kemarin Di masjid Jadi di hari Kamis ya Dua hari yang lalu maaf Di masjid Al-Huwah Tentang pembahasan kita rukun Ibadah yang berkenan dengan hati Yang kaitannya dengan dikit dan seluruh ibadah-ibadah yang lain Yang sudah kita simpulkan bahwa Rukun ibadah hati itu Ada tiga Yang pertama adalah Rasa cinta kepada Allah Yang kedua Rasa takut Akan Adab dan hukuman Allah Dan yang ketiga adalah Roja Rasa harap kepada Allah Akan Diterimanya amalan-amalan ibadah Berikut balasannya Dan kita berhenti Di kajian tersebut Pada Perkara yang pertama Yaitu Tentang amalan yang paling Atau Perkara yang paling utama Dari tiga perkara tersebut Dari tiga pilar ibadah itu Cinta Harap dan takut tersebut Adalah Yaitu Al-Mahabba Yaitu rasa cinta Oleh karenanya Al-Ibn Qayyim Rahimah Allah Ta'ala Dalam kitabnya Madar Yusarikin Di jilid yang ketiga Halaman 17 Hingga 18 Sedikit memperluas Tentang Apa kiat yang dilakukan oleh seorang hamba Agar teraih Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada dirinya Dan itu ada sepuluh poin Dari sepuluh poin inilah Kita ambil tema Sepuluh amalan Pengundang Cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ta'ala Dan sungguh Al-Ibn Qayyim Rahimah Ini dinukil oleh Syekh Profesor Drozak Dalam kitab Tentang Kiat-kiat Atau sebab-sebab terbesar Terundangnya Kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Ibn Qayyim berkata Innal asbabal jaliyata Lilmahabbati asyaratun Sesungguhnya Sebab-sebab Atau kiat-kiat terainya Terundangnya Cintanya Allah itu Ada sepuluh Ada Ada sepuluh Ahaduha Yang pertama adalah Qira'atul Qur'ani Bitadabbur Wattafahum Lima'ani Wama'uridabihi Wama'uridubihi Yaitu Membaca Al-Quran Dengan Tadabbur Dan Faham akan Makananya Serta Kandungan Yang ada Atau Tuntutan Yang diinginkannya Yang pertama Adalah Membaca Al-Quran Dengan Tadabur Dan Faham Tuntutannya Makanya Jangan heran Bila Kita Sendiri Yang Membaca Quran Mungkin Sudah Berhalaman Halaman Bahkan Sebagian Mungkin Dari Sebagian Manusia Ada yang Sudah Menghatamkannya Berkali-kali Tetapi Kok Hasilnya Sama Saja Ya Serasa Pertambahan Iman Itu Kalaupun Ada Sangat Sedikit Kecil Tidak Sini Pikan Nah Kalau Kita Kaitkan Dengan Perkatun Noko Yim Ini Bisa Jadi Karena Ketika kita Membaca Quran Kita Pengen Bacanya Selesai Ya Tuntas Sampai Ke Ujung Hatam Begitu Makanya Makanya Dapatnya Hatam Doang Selesai Saja Tapi Bila Ketika Membacanya Disertai Dengan Apa Usaha Ingin Mentadaburinya Kita Tanpa Mengecilkan Bahwa Menghatamkan Al-Quran Itu Pahalanya Juga Besar Begitu Ya Karena Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Satu Huruf Dari Bacaan Ya Satu Huruf Dari Al-Quran Saja Itu Bisa Berpahala Sepuluh Kebaikan Man Khara Harfan Min Kitab Allah Falahul Hasana Walhasan Bi Asyri Amsari Ha La Aqulul Lakum Alif La Min Harfun Walakin Alifun Harfun Walam Harfun Wa Min Harfun Hadis Abu Dawud Dan Tirmidhi Dan Sahabat Allah bin Sa'ud Barang Siapa Yang Membaca Satu Huruf Dari Kitab Allah Dari Al-Quran Al-Qur'in Dia Mendapatkan Satu Kebaikan Yang Satu Kebaikannya Berlipat Hingga Sepuluh Kebaikan Dan Aku Tidak Mengatakan Alif Lam Mim Itu Satu Huruf Tapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Mim Satu Huruf Berarti Ketika Seseorang Membaca Alif Lam Dia Mendapatkan Berapa Pahala 30 Pahala Kita Tidak Mengecilkan Sama Sekali Besarnya Pahala Yang Akan Didapat Bagi Mereka Yang Menyelesaikan Bacaan Dari Tiap Lembaran Lembaran Mushab Al-Quran Itu Sampai Keujung Bahkan Sampai Khatam Pahalanya Besar Tetapi Bila Kita Berbicara Tentang Rasa Cinta Keinginan Mendekat Kepada Allah Maka Itu Amalan Amalan Hati Bukan Amalan Lisan Lalu Bagaimana Kemudian Bacaan Yang Dibaca Oleh Seorang Muslim Dapat Menumbuhkan Dan Terundangnya Cintanya Allah Subhanahu Wattala Maka Mau Tidak Mau Ketika Dia Membaca Disertai Dengan Tadabur Bertemu Dengan Satu Ayat Sebelum Dia Melanjutkan Pada Ayat Berikutnya Dia Merasa Ini Ada Makna Yang Harus Dia Renungkan Dulu Ya Akan Lebih Lengkap Mungkin Dia Buka Sedikit Buku Tafsir Ya Yang Sudah Terjemah Terjemahannya Malum Bahasa Arabnya Masih Belajar Gitu Kan Dibuka Masya Allah Gitu Itu Akan Tumbuh Itu Akan Membenarkan Bahasa Ya Allah Ucapanmu Benar Ya Allah Kalamu Hakkun Ucapanmu Benar Ya Allah Makna Terkandung Dari Firmanmu Ya Allah Mengandung Kebenaran Mengandung Kebaikan Ya Dan Itu Bermanfaat Buat Ya Buat Diriku Tumbuhlah Disitu Karena Terasakan Langsung Manfaat Dari Terdabur Tersebut Maka Tumbuh Rasa Cinta Kepada Allah Sebagai Apa Sebagai Pemilik Ucapan Tersebut Yaitu Al-Quran Al-Karim Ini Yang Pertama Dan Ini Nasihat Bagi Orang-orang Yang Ingin Dekat Mulia Dan Tinggi Kedudukan Disya Allah Subhanahu Ta'ala Hendaklah Mereka Mulai Mengubah Konsep Paradigma Mereka Ketika Mereka Berinterasional Al-Quran Bu Ya Jangan Berhenti Hanya Sampai Menghatamkan Tetapi Harus Diiringi Dan Disertai Dengan Apa Tadabur Upaya Untuk Memahami Kandungan Makna Dari Al-Quran Al-Karim Dan Menjalankan Apa yang Diinginkan Dari Al-Quran Tersebut Ini Yang Pertama Yang Kedua Mendekatkan Diri Kepada Allah Ta'ala Dengan Amalan Amalan Sunnah Setelah Amalan Wajib Dikerjakan Mereka Ini Yang Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Hadis Surat Muslim Yang Kita Kenal Dengan Hadis Qudsi Dimana Rasulullah Meriwayatkan Dari Robnya Yaitu Allah Jalla Wa'ala Tentang Orang Orang Yang Dekat Dan Dicintai Mereka Telah Menuntaskan Dan Menyelesaikan Amalan Amalan Wajib Lalu Diiringkan Dengan Amalan Amalan Sunnah Allah Ta'ala Berfirman Barang Siapa Yang Memusuhi Wali Waliku Yaitu Orang Orang Yang Dekat Denganku Maka Aku Mengumumkan Peperangan Kepada Dirinya Tidaklah Seorang Hambaku Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Sesuatu Yang Paling Aku Cintai Mengalahkan Apa Apa Yang Aku Wajibkan Dan Terus Hambaku Tersebut Mendekatkan Diri Kepadaku Dengan Amalan Amalan Yang Disunnahkan Nawafil Ya Atau Mandubat Atau Masnunan Ya Tergantung Lihat Jawan Fikihnya Dengan Amalan Amalan Nawafil Amalan Amalan Sunnah Setelah Wajib Sampai Akhirnya Aku Mencintainya Dan Bila Aku Telah Mencintainya Faidah Hababtu Kuntus Sam'ah Alladhi Yubsiru Bihi Ya Wa Sam'ah Alladhi Yasm'ahu Bihi Wa Basar Alladhi Yubsiru Bihi Wa Yadau Alladhi Yaptishu Bihah Wa Rijau Alladhi Yamshi Bihah Wa Inista'adani Ya Wa Inista'alani La'utianna Wa Inista'adani La'u Rawahu Muslim Maka Bila Aku Telah Mencintainya Tidaklah Ada Yang Dia Dengar Kecuali Apa Yang Aku Cintai Tidak Ada Yang Dia Lihat Kecuali Apa Yang Aku Cintai Tidak Ada Yang Dia Pegang Yang Dia Usan Kecuali Apa Aku Cintai Tidak Ada Tempat Dia Melangkahkan Kaki Kecuali Di Tempat Yang Aku Cintai Dan Bila Dia Meminta Kepadaku Aku Akan Beri Bila Dia Mohon Perlindungan Kepadaku Akan Aku Lindungi Orang Orang Yang Menjalankan Semua Kewajiban Kewajiban Allah Menyempurnakannya Dengan Amalan Amalan Sunnah Maka Mereka Menjadi Orang Orang Yang Dijaga Seluruh Panca Indra Mereka Penglihatan Pendengaran Apa Yang Diusahakan Dan Tempat Mereka Melangkah Dengan Kaki Kakinya Menjadi Ya Satu Langkah Satu Gerakan Ya Dalam Lingkaran Luang Lingkup Yang Allah Cintai Orang Orang Seperti Ini Adalah Orang Orang Yang Makbulin Bidua Orang Orang Yang Cepat Sekali Doanya Dikabulkan Orang Orang Yang Ya Ketika Mereka Minta Perlindungan Cepat Sekali Perlindungan Allah Itu Datang Sehingga Kemudahan Kemudahan Di dalam Hidupnya Itu Terjadi Bukan Berarti Orang-orang Seperti ini Tidak Punya Masalah Ya Selama Hidup Di Dunia Pasti Masalah Selu'ah Ada Hanya Saja Allah Berikan Pertolongan Kepada Mereka Dalam Dua Bentuk Sebagaimana Allah Firman Innamal Usri Yusran Innamal Usri Yusran Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan Asyih Ibn Usaymin Dalam Tafsir Jus Amma Ketika Menafsirkan Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan Diulang Allah Dua Kali Yang Mana Kesulitan Itu Allah Menggunakan Alif Lam Dan Kemudahan Allah Menggunakan Tidak Menggunakan Alif Lam Tapi Menggunakan Tanwin Innamal Al-Usri Kesulitan Pakai Alif Lam Kemudahnya Yusran Tidak Pakai Alif Lam Diulang Dua Kali Menunjukkan Bahwasannya Kesulitan Tetap Satu Kemudian Ada Dua Maka Pertolongan Allah Subhanahu Wa'atala Dari setiap Masalah Yang Berikan Kepada Seorang Hamba Berdasarkan Apa Yang Belum Jelaskan Itu Dua Bentuk Yang Pertama Allah Hilangkan Kesulitan Yang Sedang Dihadapi Lalu Diganti Dengan Kemudahan Quick Solution Solusinya Langsung Muncul Langsung Beres Itu Salah satu Bentuk Pertolongan Begitu Punya Hutang Langsung Lunas Kalau Yang Gak Ditolong Begitu Punya Hutang Banyak Yang Lagi Gitu Badi Yang Pusing Mencari Tempat Berlari Gitu Seperti Itu Bentuk Pertolongan Yang Kedua Masalahnya Gak Selesai Dan Mungkin Belum Ada Gambaran Solusinya Apa Tetapi Allah Berikan Pertolongan Kepadanya Berupa Kekuatan Bersabar Menghadapinya Sehingga Masalah itu Memang Tidak Hilang Tapi Tidak Dirasakan Berat Dalam Menjalani Dan Menghadapinya Dan Itu Hakikatnya Pertolongan Allah Jadi Kalau kita Lihat Bagaimana Tinjauan Tinjauan Agama Memberikan Pandangan Terap Hidup Kita Sebagai Seorang Mumin Yang Beribadah Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Kita Dapati Bahwasannya Kemudahan Itu Tak selamanya Berbentuk Jalan Keluar Yang Langsung Bisa Dilihat Dan Dirasakan Tidak Mesti Seperti Itu Tapi Ada Bentuk Yang Lain Berupa Kesabaran Dalam Menghadapinya Selalu Ada Tapi Ya Sabar Syekh Menyebutkan Bahwasannya Manusia Dalam Menghadapi Persoalan Hidupnya Itu Ada Empat Satu Yang Murka Ya Yang Kedua Yang Sabar Kalau Sabarnya Itu Semakin Meningkat Kualitasnya Dia Meningkat Kepada Golongan Yang Ketiga Yaitu Ridho Terhadap Musibah Kalau Keredhoan Kualitasnya Meningkat Maka Dia Meningkat Kepada Level Yang Keempat Yaitu Apa Mensyukuri Musibah Awalnya Sabar Wajib Sabar Tidak Boleh Mengeluh Terus Dijalani Sampai Allah Berikan Kekuatan Iman Kepada Dirinya Rasa Berat Itu Berkurang Tidak Mengeluh Meningkat Menjadi Ridho Sudah Ini Takdir Allah Mau Dia Apain Lagi Ini Musibah Ya Saya Jalan Dengan Ridho Dengan Ikhlas Mengharapkan Pahla Dari Allah Seidikan Itu Allah Tampakkan Buah Manis Buah Manis Dari Keridoan Dan Kesabarannya Dan Menghadapi Musibah Akhirnya Dia Malah Berterima Kasih Kepada Allah Diberikan Musibah Dia Merasakan Langsung Buah Manis Dari Musibah Yang Dijalaninya Maka Itu Hakikatnya Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kita Kembali Bahwasannya Ya Orang-orang Yang Melakukan Amalan Amalan Yang terundangnya Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Berupa Pertolongan Pertolongan Allah Juga Kepada Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Menyempurnakan Kewajiban Kewajiban Dan Dengan Amalan Amalan Yang Disun Sunnahkan Ya Dalam Pandangan Yang Terbalik Ya Kewajiban Itu Bisa Dalam Bentuk Bukan Mengerjakan Perkara Yang Wajib Saja Tapi Juga Meninggalkan Perkara Yang Haram Karena Meninggalkan Perkara Haram Wajib Atau Tidak Wajib Berarti Menyempurnakan Melaksanakan Kewajiban Berarti Apa Melaksanakan Perintah Yang Diwajibkan Atau Meninggalkan Larangan Yang Diwajibkan Yang Disunahkan Juga Seja Dengan Perkara Makro Mereka Juga Tinggalkan Kalau Perkara Mubah Nama Juga Mubah Berarti Halal Ya Ini Halal Tidak Halal Bagi Anak Anak Minum Bagi Antum Sunnah Kalau ada Sisa Itu Juga Kalau Mau Yang Ketiga Senantiasa Mengingat Allah Dalam Setiap Keadaannya Baik Dengan Lisan Dengan Hati Dan Dengan Amalannya Diam Bergeraknya Sentiasa Ingat Allah Apalagi Khosgadian Kalau kita Lihat Amalan Islam Ini Kalau kita Kaitkan Dengan Pembahasan Kita Dikir Dikir Hampir Tidak Ada Situasi Kecuali Di sana Ada Dikir Baik Yang Sifatnya Muqoyat Atau Sifatnya Mutlak Ya Yang Sifatnya Mutlak Seperti Tidak Ada Pembatasan Waktu Dan Tempatnya Kecuali Tempat-tempat Yang Terlarang Misalnya Dalam WC Seperti Seorang Mengucapkan Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Al-Azim Yang Kata Nabi Sasab Nahrul Bukhari Muslim Kalimatani Khafifatani Alal Lisan Saqilatani Fil Mizani Habibat Al-Rahmani Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Al-Azim Dua Kalimat Yang Ringan Dilisan Berat Ditimbangan Amalan Dan Dicintai Oleh Rahman Yaitu Ucapan Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Al-Azim Ini Rasulullah Tidak Membatasi Jumlah Waktu Dan Tempatnya Ini Mutlak Boleh Dibaca Sebanyak Banyaknya Baik Dalam Keadaan Berjalan Berlari Duduk Diam Kecuali Ketika Tidur Karena Kalau tidur Mulutnya Tidak Bisa Ngucapin Itu Tidak Lagi terbangun Kalau Lagi Bangun Dikirnya Pakai Dikir Mokoyat Doa Bangun Tidur Jadi Bangun Tidur Jangan Terus Mandi Doa Dulu Sekarang Lagi populer Bangun Tidur Terus Mandi Yang betul Bangun Tidur Dikir Dulu Apalagi WC nya Jauh Terus Luar Kamar Berarti Jalan Dulu Sebelum Mandi Dan Dikir Bangun Tidur Dikir Bersyukur Atas Diberikan Hidup Di Dunia Alhamdulillah Lagi Ahyana Baada Ma'amatana Walai Nusyur Dikir Yang Mokoyat Nah Sekarang Dari Kamar Tidur Ke Kamar Mandi Ada Dua khusus Doa Perjalanan Dari Kamar Mandi Ke WC Ada Dua khusus Nggak Ada Maka Seorang Boleh Membaca Dikit Dikit Mutlak Tadi Dari Kamar Tidur Setelah Membaca Sambil Ke WC Baca Subhanallah Bihamdi Subhanallah Boleh Tidak Boleh Ada Dikir Mutlak Yang lain Membaca Abdal Kalami Ilallah Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilah Wallahu Akbar Ucapan Yang Paling Utama Di Allah Subhanallah Adalah Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Wallah Ilah Wallahu Akbar Jadi Artinya Dikir Dikir Itu Hampir Semuanya Sudah Allah Sediakan Mali Petunjuk Petunjuk Yang Allah Berikan Kepada Rasul Untuk Sampai Kepada Umatnya Dikir Masuk WC Muqayyad Keluar WC Muqayyad Seperti Itu Dikir Memakai Baju Melepaskan Pakaian Dikir Tidur Bangun Tidur Dikir Keluar Rumah Dikir Masuk Pasar Berada Di Tempat Tempat Yang Kita Tidak Kenali Ada Dikir Dikir Yang Merupakan Sebab Terundang Yang Cinta Allah Dikir Harus Selalu Ada Baik Dengan Lisan Hati Dan Anggota Badan Dalam Setiap Amalan Kita Ada Berusaha Untuk Kita ingat Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Bisa Dengan Lisan Dengan Hati Misalnya Ketika Dwc Tidak Bisa Dengan Lisan Dengan Hati Terus Ingat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Di Antaranya Kalau Misalnya Kita Ingat Allah Dalam Wc Misalnya Jangan Menghayal Yang Bukan Bukan Itu Termasuk Dikir Kepada Allah Jadi Antara Bentuk Dikir Yang Kita Sudah Bahas Di Tempat Ini Berapa Bulan Yang Lalu Atau Mungkin Setahun Yang Lalu Kalau Tidak Salah Dikir Itu Ada Model Salah Satunya Orang Ketika Ketika Dihadapan Dirinya Ini Ada Maksiat Yang Dikerjakan Tiba Tiba Dia Ingat Allah Ini Dosa Allah Tidak Suka Itu Dikir Bukan Dikir Itu Termasuk Ingat Kepada Allah Yang Keempat Mendahulukan Cintanya Allah Di Atas Kecintaan Mu Ketika Hawa Itu Hawa Nafsu Itu Sedang Menghadang Suatu Hari Terjadi Dialog Antara Umul Bin Khattab Bersama Rasulullah S.A.W Umar Berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Engkau Adalah Satu-satunya Sosok Orang Yang Aku Paling Cintai Mengalahkan Segala Sesuatu Kecuali Kepada Diriku Apakah Disetujui Rasul Tidak Rasulullah Mengatakan Tidak Ya Umar Sampai Aku Pun Lebih Engkau Cintai Bahkan Lebih Dari Dirimu Kemudian Umar Membetulkan Ucapannya Dan Engkau Lebih Aku Cintai Bahkan Dari Diriku Sendiri Ya Rasulullah Rasulullah Berkata Sekarang Sekarang Maksudnya Engkau Sekarang Telah Benar Jadi Ketika Seseorang Bisa Mengendalikan Hawa Nafsunya Dan Mengalahkan Keinginan Nafsunya Mendatangkan Kecintaan Allah Walaupun Tidak Suka Nafsunya Itu Akan Menumbuhkan Dan Terundangnya Cinta Allah Subhanahu Atla Kepada Kepada Dirinya Keinginan Berbuat Maksiat Besar Tapi Kecintaan Allah Itu Mendahul Dirinya Saya Teringat Pembahasan Tentang Saum Apa Ayat Yang Menjelaskan Tentang Saum Dan Hanya Populer Di Bulan Ramadhan Apa Ayatnya Itu Ayat Yang Paling Populer Di Bulan Ramadhan Dan Hanya Keluarnya Bulan Ramadhan Saja Biasanya Betul Nggak Allah Menyebutkan Kewajiban Bersaum Itu Dengan Muara Tujuannya Adalah Tataqun Agar Kalian Bertakwa Setidak Tidak Ada Lima Sarana Takwa Yang Allah Sebutkan Rahasia Dan Ramadhan Yang Disebutkan Oleh Syekh Adurama Nasir Sa'idi Dalam Tafsir Beliau Yaitu Kitab Taisir Karimi Rahman Min Kalim Manan Syekh Adurama Sa'idi Gurunya Muhammed Su'id Sa'imin Ada Lima Perkara Salah Satunya Salah Satunya Perkara Tersebut Beliau Sebutkan Bahwasannya Seseorang Mendahulukan Apa yang Apa yang Tidak Seseorang Tidak Mengikuti Apa yang Menjadi Keinginan Hawa Nafsunya Padahal Dia Mampu Untuk Merealisasikannya Karena Meraih Ingin Meraih Cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini Merupakan Satu Dari Karakter Ketakwaan Contoh Misal Ketika Seorang Bersaum Dia Menahan Makan Dan Minum Betul Kan Dan Tidak Ada Manusia Yang Tidak Suka Dengan Makan Dan Minum Ada Di Antara Antum Yang Sudah Trauma Dengan Makan Dan Minum Ada Saya Enggak Makan Dan Minum Udah Trauma Saya Ada Gak Ada Kalau Sudah Mati Barangkali Tapi selama Di dunia Pasti Seorang Butuh Makan Dan Minum Itu Menjadi Keinginan Pribadi Setiap Manusia Nah Sekarang Makan Minum Halal Tidak Halal Disukai Oleh Jiwa Tidak Disukai Tapi Kenapa Di siang Hari Di bulan Ramadan Tidak Dilakukan Padahal Bisa Saja Tinggal Minum Di kamar Tidak Ada yang Melihat Betul Tidak Mampu Untuk Melakukannya Kepada Mengejar Sesuatu Yang Disukai Oleh Dirinya Tapi Itu Berasal Dari Hawa Nafsu Karena Karena Hanya Hanya Hawa Nafsu Sajalah Yang Mendorong Dirinya Untuk Membatalkan Saumnya Tapi Disana Hadir Ittila Allah Aleyhi Pengawasan Allah Kepada Dirinya Walaupun Manusia Tidak Memandang Dan Mengawasinya Tetapi Dia Tau Allah Melihatnya Dengan Pasti Dan Dia Tidak Ingin Merusak Kecintaan Allah Kepada Dirinya Dan Itu Bentuk Ketakwaan Itu Bentuk Ketakwaan Makanya Seseorang Yang Ingin Kemudian Cintanya Allah Kepada Dirinya Terus Tumbuh Dan Berkembang Dalam Jiwanya Setiap Kali Ada Sesuatu Yang Tidak Disukai Tapi Allah Mencintainya Maka Peperangan Antara Cinta Allah Dan Hawa Nafsunya Terjadi Ketika Dia Memilih Cintanya Allah Disitulah Allah Pun Akan Mencintainya Allah Pun Akan Mencintainya Yang Kelima Mutala Mutala'atul Kalbi Lias Ma'i Was Sifati Wa Mushahadatuh Taqallubu Fir Riyadi Hadil Ma'rifati Wa Mayad Diniha Hati Atau Jiwa Itu Memperhatikan Dan Meneliti Nama Dan Sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala Bolak Balik Hatinya Itu Selalu Berusaha Untuk Merenungi Dan Meneliti Memperhatikan Nama Dan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Diantaranya Melalui Apa-apa Yang Dia Lihat Kalau Bahasa Lain Kita Bisa Dalam Bentuk Kita Mentafakuri Cipta Allah Subhanahu Wata'ala Karena Mencipta Itu Adalah Perbuatannya Allah Ini Disini Yang hadir Bapak Dan Ibu Ibu Ada Yang Kembar Rata-rata Beda Bapak Beda Ibu Kan Mana Yang Lebih Susah Menciptakan Yang Kembar Atau Menciptakan Yang Tidak Kembar Mana Yang Lebih Susah Menciptakan Yang Tidak Kembar Nah Antum Kan Tidak Kembar Itu Susah Menciptanya Tapi Bagi Allah Mudah Menunjukkan Betapa Allah Maha Kuasa Yang 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 Hadir Disini Berapa Mungkin Beberapa Puluh Allah Bisa Menciptakan Meliaran Manusia Dan Tidak Ada Yang Sama Itu Baru Kita Melihat Satu Spesies Yang Bernama Jelma Manusia Belum Kita Pretili Lagi Bagian Dalam Orang Bisa Menjadi Profesor Hanya Dengan Meneliti Mata Betul Tidak Ada Menjadi Profesor Hanya Dengan Meliti Ini Lubang Lubang Begini Lubang Sini Keluar Hidung Sini THT Namanya Jadi Profesor Ada Nggak Seorang Menjadi Profesor Khusus Di Arak Kepala Profesor Kepala Manusia Ada Nggak Masalah Otak Dia Spesialis Telinga THT Dia Spesialis Mata TH Spesialis Gigi Spesialis Baru Di Arak Kepala Ada Nggak Saya Belum Ketemu Iya Kan Spesialis Kepala Kalau Kambing Ada Spesialis Kepala Itu Ada Spesialis Bodi Khusus Daerah Dari Ujung Tangan Sampai Ke Daerah Perut Spesialis Kaki Itu Baru Bagian Bagian Tubuh Saja Belum Ada Manusia Yang Mampu Menditim Menjadi Satu Kesatuan Ilmu Betul Kan Apalagi Bodi Tubuh Manusia Manusia Yang lain Itu Beda Beda Kalau Kena Penyakit Reaksinya Beda Beda Penangannya Beda Beda Terapinya Berbeda Beda Itu Semua Mampu Bagi Allah Menciptakannya Dan Rasul Menyatakan Dikulidain Dawa Setiap Penyakit Ada Obatnya Cuman Belum Ketemu Aja Berapa Bagian Tapi Hampir Semua Penyakit Itu Obatnya Ilal Haram Kecuali Penyakit Tua Itu Tidak ada Obatnya Jadi Kalau Anda Yang sudah Tua Jangan Coba 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 Pikir Ingin Ingin Awet Muda Anda Serela Menjadi Awet Tua Ya Karena Tua Itu Tidak Ada Obatnya Pikun Lupa Ingatan Berungkat Ingat Tidak Ada Obatnya Seperti Itu Tapi Secara Umum Penyakit Penyakit Ada Obatnya Itu Bila Kita Perhatikan Saja Ya Allah Betapa Allah Berkuasa Menciptakan Manusia Mana Lebih Besar Lagi Langit Dan Bumi Tapi Allah Mampu Menciptakan Meneliti Nama Dan Sifat Perbuatan Perbuatan Allah Itu Akan Menjadi Merupakan Sebab Terainya Kecitaan Allah Subhanahu Wattah Kepada Kita Dan Kita Akan Semakin Bertambah Cinta Kita Kepada Allah Subhanahu Wattah Apa Hubungannya Hal Yang Tadi Dengan Ibadah Jawabannya Besar Kuat Hubungannya Seseorang Yang Menang Allah Apalagi Kemudian Dia Lihat Ada Hubungannya Langsung Allah Subhanahu Wattah Kepada Dirinya Mesti Akan Membuatnya Mau Dekat Kepada Allah Sebab Tanda Yang Sangat Jelas Seseorang Itu Cinta Berarti Dia Pengen Mendekat Betul Nggak Jadi Antum Jangan Percaya Dengan Kalimat Cinta Tidak Memiliki Itu Dua Kalimat Yang Bertentangan Itu Kalau Namanya Cinta Pasti Ingin Memiliki Kan Begitu Tapi Ada Nggak Cinta Tapi Tidak Tidak Memiliki Ada Nasib Itu Namanya Gitu Kan Dari Talu Namanya Tapi Mestinya Tidak Seperti Itu Konsekuensi Cinta Itu Dia Ingin Harus Dekat Mungkin Memiliki Tapi Kedekatan Itu Harus Ada Ingin Medekat Kalau Seorang Yang Ingin Mengatakan Cinta Tapi Tidak Ingin Dekat Maka Cintanya Di Pertanyakan Termasuk Cinta Kepada Allah Anda Mengatakan Cinta Allah Tapi Allah Panggil Supaya Anda Dekat Anda Anda Tidak Datang Allah Menyuruh Anda Melalui Adhan Datanglah Ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Anda Tidak Mau Datang Berarti Cinta Anda Kepada Allah Itu Masih Dipersoalkan Dan Dipertanyakan Ada Konsekuensinya Seorang Cinta Kepada Allah Itu Akan Dekat Ingin Dekat Kepada Dicintainya Dan Ingin Taat Sebagaimana Bapak Tar Mengatakan Seseorang Dengan Yang Dicintainya Dia Akan Taat Orang Yang Kemudian Ingin Membuktikan Cintanya Kepada Allah Dia Mengukur Sekuat Apa Taatnya Dia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Perintah Yang Dikerjakan Atau Larangan Yang Ditinggalkan Yang Keenam Mushahadatu Birri Wa Isani Wa Ni'amihi Az-Zahir Wa Al-Batina Mempersaksikan Kebaikan Dan Nikmatnya Allah Kepada Dirinya Baik Yang Terlihat Maupun Yang Tersembunyi Hubungan Manusia Dan Manusia Yang Lain Kita Lihat Anak Anak Yang Disayangi Oleh Kedua Orang Tuanya Menjadi Anak Anak Yang Paling Mencintai Orang Tuanya Betul Kan Padahal Kebaikan Orang Tua Dibandikan Dengan Kebaikan Allah Kepada Manusia Itu Jauh Muncul Pertanyaan Mengapa Kita Tidak Merasakan Cintanya Allah Kepada Diri Kita Tapi Kita Bisa Merasakan Cintanya Kita Kepada Kedua Orang Tua Kita Bisa Dipahami Kadang 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 Kita Sulit Mendefinisikan Saya Ini Betul Tidak Cinta Sama Allah Tapi Kita Bisa Menentukan Saya Cinta Kepada Kedua Orang Tua Saya Padahal Kenyataannya Pemberian Allah Kepada Kita Itu Jauh Lebih Besar Daripada Pemberian Orang Tua Kita Kepada Kita Tapi Kenapa Hasilnya Kepada Beda Apa Sebabnya Disebabkan Karena Kita Menutup Diri Untuk Mempersaksikan Besarnya Nikmat Dan Kebaikan Allah Kepada Kita Kalau Orang tua Kan Tiap Hari Kelihatan Bentuk Kasih Sayangnya Ternilai Dan Terekam Dengan Baik Maka Itu Pun Serta Mertah Mudah Kita Hadirkan Tapi Mengapa Kebaikan Allah Itu Tidak Hadir Secara Otomatis Karena Kita Jarang Membuka Diri Untuk Memfokuskan Ya Dan Memperhatikan Dan Menyaksikan Bahwa Allah Betul-betul Telah Banyak Berbuat Baik Kepada Kita Masalahnya Disitu Iya Kan Masuklah Dari Pintu Itu Hadirkan Bahwa Allah Itu Telah Banyak Bahkan Hingga Hari Ini Saat Ini Telah Banyak Memberikan Kebaikan Kebaikannya Kepada Kita Dan Tidak Ada Satu Detik Pun Dari Nafas Yang Kita Hembuskan Dan Tidak Ada Satu Saat Pun Ketika Darah Kita Mengalir Jantung Kita Berdetak Kecuali Itu Semua Merupakan Kebaikan Dari Allah S.W.T. Semakin Itu Kita Ingat Maka Maka Semakin Tumbuh Rasa Cinta Kita Kepada Allah Makanya Orang-orang Yang Seperti Ini Mudah Menangis Mudah Menyesali Dirinya Ketika Dia Berbuat Maksiat Kepada Allah S.W.T. Langsung Sensor Cintanya Kepada Allah Itu Berfungsi Ya Allah Nikmat Yang Kau Berikan Kepadaku Ya Allah Demikian Banyak Tapi Mengapa Persembahan Cintaku Kepadamu Itu Tidak Seperti Kebaikan Kepadaku Ya Allah Masih Saja Maksiat Aku Kerjakan Pada Engkau Tidak Ridu Dan Murka Kepada Maksiat Itu Ya Allah Jadilah Kita Pemenang Pemenang Dalam Memperebutkan Cintanya Allah S.W.T. Kepada Kita Diantaranya Melalui Upaya Maksimal Kita Untuk Membuka Lebar Mata Dan Hati Kita Bahwa Allah Memang Telah Banyak Memberikan Kebaikan Dan Nikmannya Kepada Kita Hingga Saat Ini Hingga Saat Ini Ikhwan Sekalian Apa Doa Selesai Minum Atau Makan Apa Doanya Yang Paling Pendek Alhamdulillah Ya Kapan Alhamdulillah Kita Itu Sebagai Sebuah Ucapan Yang Mengandung Besarnya Pahalan Keutamaan Dimana Rasulullah Bersabda Ya Dan Hadis Muslim Inna Allaha Layardo Bi Abdihi Ida Akhalal Akhlata Fasharibah Ida Akhlal Akhlata Fahamidallah Alayhi Wa Ida Syarib Al-Syurbata Fahamidallah Alayhi Sungguhnya Allah Betul Ridha Kepada Seorang Hamba Yang Ketika Dia Makan Suatu Makan Dia Memuji Allah Atas Makan Tersebut Ketika Dia Minum Satu Minuman Dia Memuji Allah Atas Minum Tersebut Allah Betul Ridha Alhamdulillah Berkualitas Buktinya Apa Terundang Ridha Allah Ucapan Alhamdulillah Paca Makan Dan Minum Dalam Hadis Allah Selalu Bukhari Muslim Barang Siapa Yang Selesai Makan Dan Minum Kemudian Dia Mengucapkan Alhamdulillah 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 Barang Siapa Selesai Makan Dan Minum Selesai Makan Dan Minum Itu Dia Membaca Alhamdulillah 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 Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikanku Makan Ini Dan Memberikan Rezeki Kepadaku Dengan Hal Ini Tanpa Dair Upaya Dariku Apakah Allah Sallam Akan Diampuni Dosa Yang Telah Lalu Masya Allah Selesai Makan Dan Minum Bila Doa Yang Diucapkan Seseorang Dan Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Makan Dan Minum Itu Jujur Dari Hatinya Betul Betul Dia Berterima Kasih Kepadalah Dengan Hati Kemudian Disalurkan Lisannya Maka Muncul Dua Kutaman Ridoknya Allah Dan Terampun Dosa Amalan Yang Sepele Amalan Yang Ringan Tapi Menjadi Sangat Spesial Istimewa Ketika Itu Lahir Dari Hati Yang Ketika Mengucapkan Alhamdulillah Maka Mengapa Dikir Dikir Seseorang Itu Tidak Berkualitas Karena Dikir Yang Dikir Hanya Seolah Menjadi Sebuah Rutinitas Bukan Lahir Dari Kesadaran Hati Maka Telitilah Hati Kita Mempersasikan Niman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebaikan Kebaikan Kepada Kita Yang Dengan Itu Berterima Kasih Kitanya Kepada Melalui Ucapan Alhamdulillah Itu Adalah Terima Kasih Yang Jujur Bukan Karena Rutinitas Bukan Hanya Sekedar Formalitas Akan Beda Rasanya Hati Yang Bertahmid Dengan Hati Yang Bertahmid Kepada Allah Memuji Allah Dengan Jujur Daya Hatinya Dengan Mereka Yang Bertahmid Hanya Sebatas Lisan Yang Bergerak Itu Beda Hasil Pengaruhnya Kepada Jiwa Beda Yang Ketujuh Wah Wa Ajabuha Al-Inkisarul Kalbi Baina Yadai Yang Ketujuh Ini Adalah Yang Paling Menakjubkan Kat Nuqayim Yaitu Apa Selalu Terikatnya Hati Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merasa Sangat Butuh Kepada Allah Ini Yang Paling Luar Biasa Selalu Terikat Dan Merasa Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Merasa Hina Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Kainanya Ada Satu Penyakit Hati Yang Mengancam Surganya Seseorang Dia Terhadap Penyakit Penyakit Hati Yang Lain Apa Itu Kesombongan Merasa Besar Dan Tidak Butuh Kepada Allah Dalam Hadis Muslim Bersabda Tidak Akan Masuk Surga Seseorang Yang Di Hatinya Ada Kesombongan Walaupun Sebesar Biji Sawi Tidak Masuk Surga Kesombongan Dan Mana Kesombongan Itu Adalah Ketika Dia Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Manusia Ketika Dia Menolak Kebenaran Berarti Dia Tidak Mengagungkan Allah Sebagai Zat Yang Mendatangkan Syariat Agama Dan Itu Membawa Dirinya Besar Tidak Butuh Allah Kalau Allah Saja Dia Tidak Butuhkan Pada Allah Maha Besar Maka Itu Akan Membawanya Kepada Sikap Merendahkan Manusia Allah Yang Besar Saja Dia Tidak Merasa Tidak Merasa Allah Itu Besar Dan Tidak Butuh Dan Merasa Apalagi Kepada Manusia Itulah Kesombongan Yang Penyakit Hati Inilah Yang Membuat Iblis Tidak Mau Bersujud Kepada Adam Ketika Kami Kata Allah Berkata Kepada Kepada Para Malaikat Sujud Kalian Semua Kepada Adam Maka Semua Malaikat Bersujud Kecuali Yang Satu Saya Tidak Nunjuk Sini Yang Satu Kecuali Iblis Dia Enggan Dan Sombong Termasuk Yang Kufur Dan Kesombongan Iblis Disitu Allah Tanyakan Mengapa Tidak Bersujud Allah Bertanya Maman Aka Antas Juda Lima Amartuk Apa Yang Menghalangimu Untuk Bersujud Dengan Apa Aku Perintahkan Kala Iblis Iblis Berkata Menjawab Apa Ya Allah Aku Ini Lebih Baik Daripada Adam Engkau Ceritakan Aku Dari Abi Sementara Engkau Ceritakan Adam Dari Tanah Iblis Menganggap Abi Itu Besar Lebih Baik Tanah Itu Kecil Tidak Ada Apa-apanya Itulah Akhir Kesombongan Iblis 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 Lupa Ya Selasa Itu Itu Memberikan Beberapa Puluhan Alasan Dan Penjelasan Bahwa Tanah Itu Lebih Baik Daripada Api Tanah Itu Lebih Baik Daripada Api Setiap Yang Tersentuh Dengan Api Akan Binasa Setiap Yang tumbuh Di atas Tanah Akan Subur Mana Lebih Baik Tanah Api Selalu Bergerak Liar Yang Liar Biasanya Liur Ya kan Tanah Diam Tenang Tidak Bergejolak Mana Lebih Yang Tenang Atau Yang Liur Yang Yang Tenang Api Apa Tanah Itu Adem Dingin Ya Api Tidak Tanah Tidak Membutuhkan Api Untuk Dia Ada Tapi Api Butuh Tanah Untuk Dia Berada Betul Tidak Betul Tidak So Kita Di Bumi Ada Tiba Api Langsung Dari Udara Pasti Butuh Jejak Untuk Dia Terbakar Dan Ada Tapi Tanah Tidak Butuh Api Dan Yang Paling Pas Temukan Keduanya Ada Api Ada Tanah Ada Tanah Dibakar Sama Api Tanah Habis Tidak Coba Dibalik Ada Api Timpukan Tanah Mati Itu Api Berarti Tanah Lebih Baik Tapi Iblis Dengan Kesombongan Yang Merasa Ilmunya Sudah Hebat Dalam Menilai Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merasa Besar Ya Dan Ketinggian Hati Kesombongan Inilah Yang Menghalangi Terundangnya Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Seorang Hamba Yang Berapa Sekarang Yang Kedelapan Saya percepat Saja Yang Kedelapan Berdua-duaan Bersama Allah Terutama Ketika Allah Turun Ke langit Dunia Berarti Apa Di Sepertiga Malam Terakhir Dengan Solat Malam Dengan Baca Quran Berdua Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bangun Malam Kita Terbangun Di Malam Hari Langsung Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdikir Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seterusnya Lalu Mengakhirinya Dengan Banyak Istighfar Dan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Sifati Mereka Wabil Asharihum Yistagfirun Dan Di Waktu Waktu Sahur Mereka Itu Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kesembilan Duduk Dekat Bersama Orang Orang Yang Mencintai Allah Dan Jujur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memetik Buah Manis Dari Ucapan Ucapan Indah Mereka Dan Untuk Anda Sendiri Janganlah Anda Berbicara Kecuali Apa Yang Akan Anda Bicarakan Itu Anda Mengetahuinya Itu Bermanfaat Buat Diri Anda Dan Kepada Orang Lain Jadi Memperhatikan Lisan Jangan Sampai Lisan Dapat Anggung Tarikh Hati Dan Salah Satu Salah Satu Fa'idah Dari Seorang Yang Mampu Menjaga Lisan Itu Memperbanyak Diam Dan Banyak Mendengar Nasihat Nasihat Para Para Ulama Ada Sebuah Surat Dia Al-Quran Al-Karim Nama Surat Luqman Yang Ulama Beda Pendapat Dia Ini Orang Soleh Atau Nabi Dan Al-Unu Kesir Yang Nukil Dalam Fawad Mustan Bat Misur At Luqman Menyebutkan Tentang Riwayat Siapa Ini Luqman Dan Bagaimana Keseharianya Dan Ternyata Sebelum Luqman Dikenal Dengan Orang-orang Yang Ketika Memberikan Nasihatnya Didengar Wejangan Wejangannya Itu Ditunggu Dan Bermanfaat Ternyata Di masa Sebelumnya Dia menjadi Orang Banyak Diam Dan Dekat Kepada Para Ulama Dan Orang-orang Yang Ahli Memberikan Nasihat Dengerin Kalau Kita Diamnya Kita Jauh Dari Ulama Banyaknya Tidur Kalau Dekat Banyak Ngobrol Bukan Sama Orang Soleh Lagi Bukan Sama Ahli Ilmu Lagi Makanya Ucapannya Susah Didengar Karena Tak Bermanfaat Jangankan Untuk Orang Lain Untuk Dirinya Sendiri Saja Tidak Bermanfaat Bermanfaat Banyak Banyak Kita Dekat Dengan Orang Soleh Dekat Dengan Berilmu Dan Ambil Pelajaran Dari Sikap Dan Perkataan Mereka Menghadiri Majlisnya Muhammad 5.000 Tidak Kurang 5.000 Tidak Kurang Yang Mencatat Hanya 500 Orang 4.500 Itu Memperhatikan Akhlak Dan Adab Imam Ahmad Bin Hanbal Makanya Dulu Para Ulama Mereka Mempelajari Adab Dulu Sebelum Mempelajari Ilmu Akhlak Adab Kepada Diri Sendiri Kepada Orang Dua Itu Adab Dulu Adab Bukan Saya ingin Hafal Quran Saya ingin Hafal Hadis Usul Hadis Usul Ini Segala Yang betul Perbaiki Diri Dulu Saya Teringat Pesan Dari Ustaz kita Ustaz Abu Ibadah Kepada Allah Yang kedua Jadikan Sarana Belajar Itu Sebagai Sarana Untuk Memperbaiki Diri Itu Penting Jadi Kita Mengaji Bersama Sama Ini Untuk Mencari Cara Bagaimana Kita Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Dan Meninggalkan Keburukan Kita Di Masa Lalu Datanglah Ke Majlis Ilmu Taman Taman Surga Carilah Perubahan Sikap Perubahan Perubahan Sifat Kita Yang Tujuan Kita Mengaji Tidak Yang Lain Dapat Faidah Oh iya Saya Memang Kayaknya Banyak Nih Kalau Lihat Dari Sifat Para Ulama Ternyata Banyak Yang Belum Terjadi Pada Diri Saya Saya Berusaha Bagaimana Saya Bisa Berubah Jadi Kita Perlu Muhasabah Kita Ngaji Sudah Sekian Tahun Tapi Akhlak Gitu Gitu Aja Berarti Tidak Dapat Manfaat Dari Majlis Ilmu Berarti Rasa Takut Tidak Semakin Meningkat Padahal Berkata Abdul Dhani Mas'udin Radiyallahu Anhu Bukanlah Ilmu Itu Seseorang Menghafal Banyak Riwayat Hafal Ini Hafal Itu Tidak Tapi Sungguhnya Ilmu Itu Meningkatnya Rasa Takut Kepada Allah Sehingga Allah Berfirman Sesungguhnya Yang takut Kepada Allah Hanyalah Orang Yang Diberikan Ilmu Oleh Allah Subhanahu Dan Terbanyak Para Ulama Dan Terakhir Menjauhi Seluruh Pintu Yang Dapat Menghalangi Diri Hati Hati Anda Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Seluruh Celah Seluruh Sebab Seluruh Sarana Yang membuat Hati Anda Jauh Dari Allah Jauh Bisa Itu Mungkin Tontonan Tontonan Bisa Itu Pertemanan Pertemanan Bisa Itu Obrolan Obrolan Bisa Itu Bacaan Bacaan Apapun Itu Bentuknya Bila Itu Dapat Menghalangi Hati Anda Untuk Dekat Pada Allah Maka Itu Jauhi Apapun Itu Bentuknya Siapapun Itu Orangnya Dimanapun Itu Ada Kapan Itu Ada Maka Jauhi Majelis Ilmu Membuat Kita Tenang Dekat Sama Allah Tapi Kenapa Keluar dari Majelis Ilmu Ini Kok Kita Kurang Tenang Hati Kita Mungkin Keluar dari Majelis Ilmu Kita Salah Pilih Obrolan Gitu Kan Kadang-kadang Ngobrolan Sama orang yang udah ngaji Juga Kadang Ngerasin Hati Sama-sama Punya Jenggot Sama-sama Ngobrolannya Ngerasin Hati Kenapa Ternyata Keluar dari Pengajian Ngobrolannya Ngobrolan Orang lain Giba Bisa Loh Bisa Gak Jaminan Keluar dari Majelis Ini Kita Tidak Merusak Hati Kita Salah Pilihnya Materi Obrolan Gak Ada Jaminan Ya Maka Bila itu Merupakan Sama-sama Merusak Hati Kita Oh Maaf Walaupun Kita Sama-sama Ngaji Ngerasin Gak Buat Anak Tambah Takut Sama Maaf Ya Anak Pilih Materi Yang Lain Kita Pilih Majelis Yang Lain Ya Seperti Itu Sampai Disitu Sekalian Ya Dari Sepuluh Sebab Atau Sepuluh Kiad Agar Terundang Cinta Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Kepada Yang Kata Ibn Qayyim Rahim Allah Ta'ala Maka Barang Siapa Ya Yang Telah Menunaikan Melalui Sarana Sepuluh Sebab Ini Maka Orang Orang Yang Mencintai Itu Akan Sampai Kepada Yang Dia Inginkan Berubah Apa Cintanya Allah Kepada Dirinya Dan Cintanya Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Bisa Mengamalkannya Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Mewafatkan Kita Dalam Kadaan Dia Meridu Dan Mencintai Kita Dan Semoga Allah Pula Mengumpulkan Kita Bersama Orang Orang Yang Dia Cintainya Di Surganya Amin Allah Amin Subhanakallahumma Wabihamdika Syahidu Allah Ilah Antas Taufir Wata'u Boleh Waakhiru Da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh